Kincuan tidak menyangka akan bertemu dengan ras manusia salju di sini. Manusia salju juga disebut manusia es. Meskipun Kincuan bertemu dengan mereka, dia tidak memikirkan apa yang harus dilakukan dengan mereka. Dia hanya penasaran, jadi dia mengamati mereka di bawah salju. Ada gunung salju raksasa di depannya. Itu sangat tinggi dan besar. Kincuan menunggangi burung pipit naga lima warna dan terbang menuju puncak. Puncaknya benar-benar dingin. Meskipun itu tidak mempengaruhi Kincuan sama sekali, itu benar-benar mengerikan di sini. Kincuan melihat kekejauhan. Ada teratai seperti batu giok di sana. Teratai salju. Lokasi ini sangat tersembunyi. Jika Kincuan tidak merasakan fluktuasi energi spiritual, dia tidak akan menemukannya. Ini adalah teratai salju yang berusia lebih dari 5.000 tahun. Itu tidak bisa dianggap sebagai harta surgawi, tetapi nilainya sangat tinggi. Itu jauh lebih kuat dari teratai salju biasa. Saat Kincuan hendak mengambilnya, sebuah suara menyebar. Puncak adalah area terlarang dan orang luar tidak bisa masuk. Saat suara itu mendarat, seseorang muncul di depan Kincuan. Itu adalah manusia salju. Tingginya lebih dari 2 meter dan mengenakan baju besi seputih salju. Dia terlihat sangat tampan dan perkasa. Dia menatap Kincuan. Kincuan memandangi teratai salju dan benar-benar ingin mengambilnya. Tapi ini memang wilayah manusia salju. Dia bukan perampok dan tidak apa-apa merebutnya dengan paksa. Namun, dia tidak suka melakukan itu. Aku tidak bermaksud menyinggungmu. Karena ini adalah area terlarang, maka aku akan pergi. Kincuan berkata dengan sopan. Kamu pergi begitu saja. Manusia salju itu memandang Kincuan dengan dingin. Kincuan mengerutkan kening. Dia sudah mundur selangkah, jadi apa lagi yang dia inginkan? Lalu apa yang kamu inginkan? Kincuan bertanya. Ini adalah area terlarang manusia salju. Siapapun yang masuk harus mematahkan lengannya sebelum mereka bisa pergi. Bagaimana jika aku tidak setuju? Kincuan tidak peduli dengan aturannya. Jika dia tidak berhenti, Kincuan tidak keberatan meregangkan tubuhnya. Itu tidak terserah padamu. Orang-orangan salju berkata dengan jijik. Kincuan mengira ini adalah balapan persahabatan, tapi sepertinya dia salah. Tentu saja, pria dengan cincin mata ini jelas bukan orang yang baik, karena matanya tidak baik. Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana itu tidak tergantung padaku. Telapak es. Manusia salju itu mencibir dan memukul telapak tangan ke arah Kincuan. Udara dingin menyembur seperti aliran udara dingin, langsung mengalir menuju Kincuan. Kincuan mahir dalam dao besar Yin dan Yang. Kekuatan Yin dan dinginnya jauh lebih kuat daripada manusia salju ini. Selain itu, di antara sembilan posisi naga suci, ada juga posisi lima elemen. Mereka semua telah kembali ke posisi mereka. Dalam hal kekuatan lima elemen, Kincuan juga tidak lemah. Serangan telapak tangan manusia salju itu sangat kuat. Ranah manusia salju itu sangat tinggi, dan kekuatan es air yang unik dari manusia salju itu menggandakan efeknya. Lingkungan alam sekitarnya juga bermanfaat bagi ras manusia salju. Sayangnya, di mata Kincuan, telapak tangan ini sesederhana permainan anak-anak. Bang! Retakan! Mereka bertabrakan. Kincuan tidak bergerak sama sekali, tetapi manusia salju itu terlempar dengan salah satu lengannya patah. Kincuan selalu menjadi orang yang tidak menyinggung orang lain jika mereka tidak menyinggung perasaannya. Karena pihak lain ingin melumpuhkan salah satu lengannya, dia tidak akan berdiri dalam upacara. Melumpuhkan salah satu lengan pihak lain, setiap orang harus bertanggung jawab atas keputusan mereka sendiri. Satu gerakan, satu gerakan dan lumpuh. Manusia salju itu memandang Kincuan dengan tak percaya. Dia bahkan melupakan rasa sakitnya dan hanya menatap kosong ke arah Kincuan. Kincuan bahkan tidak memandangnya saat dia berjalan menuju teratai salju. Ia memetiknya secara langsung. Saat Kincuan hendak pergi, tiga orang muncul di sini. Elder Yin, Anda harus mencari keadilan untuk saya. Orang ini melanggar tanah terlarang, memetik teratai salju, dan bahkan mematahkan lengan saya. Orang-orangan salju dari sebelumnya memandang Kincuan dengan kebencian saat dia berbicara kepada mereka bertiga. Mengapa kamu melanggar tanah terlarang ras manusia saljuku? Penatua Yin memandang Kincuan dan bertanya. Kincuan menatapnya, siapa bilang ini adalah tempat terlarang dari ras manusia salju? Saya mengatakan bahwa ini adalah tanah terlarang saya. Kincuan tidak menyukai orang-orang ini, jadi dia tidak berdiri di atas upacara. Anak muda, kamu berbicara besar. Kamu akan menjadi musuh rasku. Wajah Penatua Yin menjadi lebih dingin. Elder Yin, kan, saya tidak tertarik bermain dengan Anda. Saya di sini hanya untuk melihat-lihat. Sebaiknya Anda tidak memprovokasi saya. Jika tidak, Anda hanya akan mencari masalah. Kincuan tidak ingin terlibat dengan mereka. Hahaha, bagus sekali. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan membuatku meminta masalah. Penatua Yin tertawa dengan jijik. Kincuan juga tertawa. Tubuhnya melintas dan dia muncul di depan Penatua Yin. Dia meninju keluar. Palu tempa dewa. Palu penempaan dewa yang sederhana dihancurkan. Bang. Penatua Yin mengangkat tangannya dengan jijik untuk menghalangi. Pada akhirnya, Lang Chang mundur dan menghilangkan kekuatannya. Kincuan maju selangkah lagi dan muncul di depan Penatua Yin lagi. Kemudian, dia menghancurkan dengan palu yang sama. Bang. Itu cepat, dan sangat cepat sehingga Penatua Yin dapat memblokirnya dengan tergesa-gesa. Peng-peng. Kekuatan Kincuan perlahan meningkat. Penatua Yin tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Dia hanya bisa memblokir, dan dia harus berkonsentrasi pada pemblokiran. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Namun meski begitu, darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Organ dalamnya terluka. Kekuatan dewa Yin yang memasuki tubuhnya, menyebabkan dia sangat kesakitan sehingga dia ingin mati. Kekuatan tempurnya sangat menurun. Bang. Elder Yin jatuh ke tanah dan tidak bisa berdiri lagi. Kincuan memandangi dua orang lainnya yang linglung. Dia tidak punya niat untuk menyerang. Dia menggelengkan kepalanya dan berjalan pergi. Dia tidak ingin memiliki hubungan yang mendalam dengan manusia salju, juga tidak ingin melihatnya. Kincuan menggunakan gerbang surga untuk melarikan diri. Kali ini, dia tidak kembali ke Chaos Sek. Sebaliknya, dia pergi ke Sein Mountain. Nyaman menggunakan gerbang surga untuk melarikan diri. Kincuan berjalan menaiki Sein Mountain. Dia berjalan menuju halaman yang sudah dikenalnya. Tapi sebelum dia masuk, dia mendengar tawa seorang wanita di dalam. Itu bukan hanya satu orang. Begitu dia memasuki halaman, dia melihat Lang Yuan dan Mu Yu Wu mengobrol dan tertawa. Kedua wanita itu tampak sangat serasi. Melihat Kincuan, kedua wanita itu sedikit terpana. Lang Yuan tersenyum dan berdiri. Mu Yu Wu juga berdiri, tapi dia tampak sedikit gugup dan memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Kamu akhirnya mau datang. Lang Yuan tersenyum. Kincuan maju dan memeluk Lang Yuan. Dia menghela nafas ringan. Mu Yu Wu menatap mereka. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa sedikit kecewa. Tapi dia tidak mengungkapkannya. Lang Yuan melepaskan Kincuan dan mendorongnya ke sisi Mu Yu Wu. Kakak sangat lelah menggendong anakmu. Mengapa kamu tidak menghiburnya? Cepat, pergi dan peluk dia. Juga, peluk anakmu. Kincuan tahu apa yang dipikirkan wanita ini. Dia ingin dia memperlakukan Mu Yu Wu dengan lebih baik. Kincuan tersenyum dan memeluk Mu Yu Wu. Apa kabarmu? Ya, aku sangat baik. Kata Mu Yu Wu dengan wajah agak merah. Sekarang, perut Mu Yu Wu semakin menonjol. Tapi itu hanya tonjolan kecil. Itu tidak mempengaruhi kecantikannya sama sekali. Sebaliknya, itu menambahkan persona yang berbeda. Gadis kecil ini, berapa lama dia akan tinggal di sini? Kincuan tersenyum. Aku sangat ingin dia segera lahir, kata Mu Yu Wu lembut. Kamu tidak bisa terburu-buru. Semakin dia lahir, semakin cantik dan kuat dia. Kincuan tersenyum. Ya, dia menendangku setiap hari. Bukankah itu terlalu nakal? Mu Yu Wu berkata dengan lembut. 1042. Melihat betapa bahagianya Kincuan, Mu Yu Wu juga sangat bahagia. Dia menyukai anak ini dan menantikannya. Secara alami, dia berharap Kincuan juga menyukai anak ini. Bagaimanapun, Kincuan adalah ayah dari anak itu. Namun, setelah berpelukan sebentar, mereka melepaskannya. Lang Yuan menatap mereka sambil tersenyum. Lang Yuan sangat baik, dia tidak mementingkan diri sendiri dan baik pada Kincuan. Setelah bertukar salam, Kincuan pergi memasak. Dia membuat meja penuh dengan piring. Itu sangat mewah, dan rasanya tidak diragukan lagi. Kali ini, tubuh tiruannya yang luar biasa telah menembus, dan keterampilan kulinernya juga meningkat pesat. Kedua gadis itu makan dengan gembira. Kincuan menyadari bahwa keterampilan kuliner terkadang sangat penting. Misalnya, jika dia memiliki anak di masa depan, dia harus memasak untuk si kecil. Terkadang, tidak buruk menjalani kehidupan kembali ke alam. Setelah makan, Mu Yu Wu kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Kincuan tahu bahwa dia sengaja menghindarinya. Lagi pula, Kincuan dan dia masih sangat jauh, setidaknya untuk saat ini. Butuh waktu untuk mengubahnya. Kincuan, kamu laki-laki. Kenapa kamu begitu picik? Dia memanfaatkanmu, tapi apa ruginya? Lang Yuan berkata dengan kesal. Dia tidak menyukaiku, dia hanya memanfaatkanku. Kincuan tersenyum. Kamu juga punya nilai. Itu kentunganmu. Tidak ada cinta tanpa alasan. Ini adalah takdir, kata Lang Yuan. Kincuan tertegun. Dia terjebak di jalan buntu. Ya, tidak peduli apa, dia melakukannya untuk fisiknya. Tapi ini juga alasan. Selain itu, dia tidak bersalah, dan penonton tidak dapat melihat dengan jelas. Namun pada awalnya, Kincuan tidak mau ditipu. Inilah alasan utamanya. Seolah-olah dia telah ditipu dan dipermainkan oleh seorang wanita. Dia punya anakmu sekarang. Apakah kamu tidak ingin lebih bahagia dengannya? Itu baik untuk bayinya, kata Lang Yuan sambil tersenyum. Dia awalnya cantik tiada taraf, bermartabat dan suci. Hotbahnya membuat Kincuan merasa sangat baik, sangat baik. Dia berkata dengan gembira, Hem, kamu sangat perhatian padaku. Dikatakan bahwa di belakang setiap pria yang sukses ada wanita yang sangat penting. Memang benar. Bah, tak tahu malu. Baiklah, aku sudah banyak bicara, apakah kamu mendengarku? Lang Yuan berkata dengan wajah merah. Sangat feminin. Kincuan tersenyum dan mengangkatnya. Aku mendengarnya. Nyonya benar. Kalau begitu bicaralah dengan kakakmu. Dia akan sangat senang. Dia benar-benar menyukaimu, kata Lang Yuan. Bagaimana kamu bisa mengusir orangmu seperti ini? Kincuan menatapnya dengan murung. Puci. Lang Yuan tertawa, B asteris start, kamu bukan laki-laki saya. N, kalau begitu aku akan pergi dan menjadikanmu wanitaku sekarang. Kincuan berjalan langsung ke kamar tidur. B asteris start, kamu bilang kamu tidak akan memaksaku. Lang Yuan berkata dengan wajah merah. Pada akhirnya, Kincuan tidak memakannya, tetapi keduanya mencapai puncaknya melalui metode lain. Kincuan memiliki tangan yin yang. Lang Yuan bersandar dengan malas di lengan Kincuan. Wajah giyok putihnya memerah dan puas. Dia sangat genit. Ini B asteris start. Saat itu di awan, dia merasa seperti dia tidak tahu di mana dia berada. Keesokan harinya, Kincuan tampaknya tidak lagi berprasangka buruk terhadap Muyu. Dia berbicara lebih alami dan hangat, menunjukkan lebih banyak perhatian padanya. Kincuan sendiri adalah seorang dokter ajaib. Dia pandai memasak dan memiliki kemampuan lain. Lang Yuan mencoba memberi waktu pada Kincuan dan Muyu. Dia bilang dia punya sesuatu untuk dilakukan dan akan membutuhkan 2-3 hari. Lang Yuan pergi di pagi hari. Saat makan siang, itu adalah Kincuan dan Muyu. Keduanya sebenarnya agak canggung. Hubungan antara mereka berdua benar-benar terlalu spesial. Tunggu sebentar, aku akan pergi dan memasak. Pada siang hari, Kincuan berkata kepada Muyu. En, kenapa aku tidak menjadi asistenmu? Kata Muyu. Kamu seorang bangsawan sekarang. Istirahat saja. Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Kincuan, aku bukan gadis yang lemah. Tidak apa-apa. Kata Muyu. Apakah kamu membenciku karena caraku memperlakukanmu di masa lalu? Kincuan bertanya sambil memasak. Muyu berdiri di pintu masuk dapur. Muyu tidak peduli apakah Kincuan melihatnya atau tidak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku akan selalu memilikimu di hatiku. Mengapa aku membencimu? Jika kamu tidak membenciku, aku akan sangat bahagia. Kamu adalah ibu dari anakku. Mengapa aku membencimu? Aku tidak ingin menjadi seorang ayah lagi. Ini pertama kalinya bagiku, jadi aku tidak berpengalaman. Aku sedikit gugup. Kincuan berbalik dan berkata sambil tersenyum. Muyu merasakan perubahan di Kincuan. Hatinya sakit, tapi dia juga bahagia. Sebenarnya, dia tidak terlalu senang. Itu terutama karena sikap Kincuan. Dia adalah wanita yang bangga, tapi dia merendahkan dirinya di depan Kincuan. Namun, itu tidak berguna. Dia tahu bahwa ada batas seberapa banyak dia bisa menurunkan dirinya, jadi dia hanya bisa menunggu. Dia tahu bahwa Lang Yuan telah berbicara untuknya. Dia berterima kasih kepada kakak perempuan ini dari lubuk hatinya. Kincuan, kamu tidak harus seperti ini. Aku sudah sangat bahagia. Mata Muyu sedikit merah saat dia berkata dengan lembut. Itu salahku sebelumnya. Aku bersalah padamu. Jangan menangis. Kincuan berbalik dan melihat bahwa Muyu tidak bisa menahan tangis. Dia meletakkan pekerjaan di tangannya dan menyeka air matanya. Kamu sudah sangat tua, namun kamu masih menangis. Apakah kamu tidak takut kami akan menertawakanmu? Kami bahkan belum melahirkan. Muyu tersenyum. Kamu juga anak-anak. Kenapa kamu masih menangis? Kincuan tersenyum dan menggaruk hidungnya. Wajah Muyu memerah. Meskipun dia akan menjadi seorang ibu, dia belum pernah menjalin hubungan sebelumnya. Dia hanya melakukannya sekali, dan itu dengan Kincuan. Dia adalah seorang wanita. Sebenarnya, dia masih bisa dianggap sebagai seorang gadis. Bagaimanapun, dia akan menjadi seorang ibu. Muyu sedikit menundukkan kepalanya. Salah satu tangannya mencengkeram erat sudut ke meja Kincuan. Dia sangat buguk. Dia tidak siap untuk kedatangan kebahagiaan. Ketika Kincuan melihat ini, dia merasa sedikit bersalah. Dia akhirnya mengerti mengapa Lang Yuan selalu membantunya. Saat memikirkan hal ini, Kincuan merasa bahwa Lang Yuan adalah wanita yang baik. Dia benar-benar wanita yang baik. Akan sulit menemukan wanita lain yang akan memperlakukannya dengan baik. Kebaikan Lang Yuan kepada Kincuan tidak mementingkan diri sendiri. Itu semacam toleransi. Dia benar-benar memikirkan Kincuan. Kincuan adalah segalanya baginya. Kincuan memeluknya dengan ringan. Muyu membenamkan kepalanya di pelukan Kincuan dan menolak untuk mengangkat kepalanya. Kincuan juga merasa itu lucu. Ayo kita pergi ke rumahmu di sore hari. Oke. Tubuh Muyu bergetar. Aku ingin menikah denganmu. Apakah kamu bersedia? Kincuan bertanya dengan serius. Muyu benar-benar terpana. Dia bisa mengabaikan apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya. Dia memiliki status yang sangat tinggi di keluargamu. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia tidak kalah dengan kepala keluarga. Namun, dia tidak bisa memberitahu dia milik siapa anak di perutnya. Muyu memandang Kincuan dengan serius dan tersenyum. Itu sudah cukup bagiku. Aku tidak peduli dengan hal-hal itu. Juga, kamu sebenarnya tidak mencintaiku. Itu hanya karena anak itu. Kincuan juga tersenyum. Karena anak itu mencintaimu. Ini juga cinta. Ini sama dengan mencintai kecantikan. Jika kamu mencintainya karena dia cantik, kamu akan mencintainya karena dia sangat menawan. Tidak ada cinta tanpa alasan. Cinta itu cinta. Tidak peduli apa alasannya. Aku suka uangmu. Jadi aku jatuh cinta padamu. Ini juga cinta. Cinta. Ada alasannya. 1043 Kincuan telah menyimpan dendam sebelumnya, tetapi setelah mendengar penjelasan Lang Yuan, dia benar-benar mengerti. Beberapa hal perlu dipertahankan, tetapi pada titik tertentu, hal itu perlu diubah. Misalnya, Muyu, dia bukan wanita yang berubah-ubah. Dia hanya punya satu pria, dan dia tidak berencana mencari pria lain. Ini adalah poin yang sangat penting. Apalagi dia punya anak sendiri. Muyu tertegun. Bagaimana dengan dia? Jika bukan karena konstitusinya, dia tidak akan punya pilihan. Apakah dia akan mencintainya? Cinta? Hanya karena hubungan dan kehamilan dia menemukan bahwa dia perlahan jatuh cinta padanya. Tidak ada yang namanya cinta murni di dunia. Hanya ada semacam cinta bawaan yang dimiliki orang tua untuk anaknya tanpa alasan apapun. Pasti ada alasan untuk hubungan antara pria dan wanita. Beberapa orang ingin membayar hutang budi, jadi apapun yang terjadi, seseorang tidak boleh mengharapkan pihak lain menyukai Anda sebagai pribadi. Daya tarik sesungguhnya tetaplah kemampuan dan pesonamu. Muyu tersenyum. Dia mengangkat matanya yang sedikit merah dan menatap kincuan. Saya bersedia, Muyu berkata dengan lembut. Kincuan menggendongnya secara horizontal, menyebabkan Muyu berseru kaget. Dia dengan malu-malu bersandar kepelukan kincuan. Ketika Muyu mengucapkan kata-kata, aku bersedia, kincuan merasa seolah-olah dia telah mencapai titik konvergensi tertentu. Tingkat ketujuh dari dunia paramon ekspert segera distabilkan, dan yang paling penting, kesadarannya tampaknya semakin dekat dengannya. Awalnya, masalah ini adalah celah di hati kincuan. Sekarang, itu benar-benar pulih. Lagi pula, Muyu berbeda dari orang asing. Orang asing lebih seperti teman. Lagi pula, tidak ada yang terjadi, dan kincuan tidak menyukainya. Keduanya makan siang yang enak. Sore hari, kincuan dan Muyu menuju ke kota Suantengah. Keluargamu berada di kota Suantengah. Keluargamu adalah penguasa sekte Suantengah. Hari ini, kincuan dan Muyu masuk ke keluargamu. Nona muda, penjaga itu menyapa Muyu dengan hormat. Muyu mengangguk. Muyu sudah lama tidak kembali. Oleh karena itu, ketika Muyu kembali, keluargamu dengan cepat menerima kabar tersebut. Bahkan ayah Muyu secara pribadi keluar. Ketika dia melihat kincuan, dia tertegun. Meski sudah lama, dia masih ingat kincuan. Saat itu, pemuda yang sangat mempesona itu membuatnya merasa seperti dia hanya bisa mengaguminya sekarang. Ayah Muyu berjalan ke depan dan memeluk lengan patriarkmu. Kamu masih tahu untuk kembali. Patriarkmu berpura-pura serius dan berkata, Ayah Muyu memanggil lagi. Baiklah, baiklah, cepat perkenalkan mereka padaku. Kepala keluargamu memandang kincuan. Senior, saya kincuan, sapa kincuan? Halo, selamat datang di keluargamu, kata pria itu sambil tersenyum. Kincuan tersenyum. Apa yang akan dia pikirkan jika dia tahu bahwa anak di dalam perut putrinya adalah kelompok itu masuk ke Ola, dan Muyu memperkenalkan keluarga mu ke kincuan. Mereka yang bisa berada di sini pastilah kerabat langsung Muyu. Orang tua, saudara kandung, keponakan Muyu. Kincuan bahkan mengenal beberapa dari mereka. Saat itu, ketika dia ada di sini, dia berurusan dengan sekte mendalam tengah. Sebenarnya, orang-orang ini sangat pintar. Mereka sudah memperhatikan beberapa petunjuk, tetapi mereka tidak mengatakannya dengan lantang. Banyak dari mereka menilai kincuan. Saat itu, kincuan mewakili gunung suci, dan dia telah menyebabkan keributan. Mereka semua tahu betapa luar biasanya kincuan. Mereka tidak menyangka dia akan datang ke keluargamu setelah sekian lama. Sepertinya dia memiliki hubungan yang baik dengan Muyu. Siapakah Muyu? Kapan dia begitu dekat dengan pria itu? Fakta bahwa Muyu dan kincuan sangat dekat sudah mengungkap informasi ini. Sambutannya sangat hangat, dan Muyu tidak duduk di sebelah kincuan. Perjamuan berlangsung sangat meriah. Muyu tidak duduk di sebelah kincuan. Dia sedikit gugup. Di tengah perjamuan, kincuan berdiri. Semua orang memandang kincuan. Kincuan memandang kepala keluargamu sedikit malu. Kepala keluargamu sebenarnya tahu, tapi dia pura-pura tidak mengerti saat melihat kincuan. Senior, aku ingin menikah dengan Muyu, kata kincuan langsung. Kepala keluargamu tidak mengatakan apa-apa. Seluruh ruangan sunyi. Kincuan tidak terlalu gugup, karena dia sudah membuat keputusan. Kepala keluargamu memandang Muyu. Muyu melihat ke belakang dengan penuh harap. Pada akhirnya, kepala keluargamu menghela nafas dan tersenyum. Kincuan, kamu adalah pemuda yang sangat luar biasa. Sejujurnya, aku sangat puas denganmu. Namun, putriku telah banyak berkorban untuk keluargamu. Aku tidak akan mengganggu pernikahanmu, jadi aku tidak bisa membantu kamu. Jika kamu ingin menikahi putriku, maka kamu harus membuatnya setuju. Ayah, aku akan mendengarkanmu. Muyu tersipu dan tersenyum. Bagaimana mungkin kepala keluargamu tidak tahu apa yang dipikirkan putrinya? Melihat senyum malu putrinya, kepala keluargamu juga tersenyum. Putrinya benar-benar luar biasa. Tanpa ragu, semua talenta muda dari sepuluh tanah diinjak-injak olehnya. Pria muda yang menarik perhatiannya benar-benar jenius. Kincuan, kepala keluargamu memandang Kincuan. Kincuan dengan cepat berkata, saya di sini. Kepala keluargamu tersenyum, jika aku tidak memiliki anak perempuan ini, kamu tidak akan menyebut dirimu anak kecil di depanku. Kepala keluargamu menggoda. Tidak peduli apa, kamu adalah senior, dan aku menghormati senior. Aku setuju untuk membiarkan Yuwu menikah denganmu. Aku tidak perlu kamu berjanji apapun karena kata-kata kosong tidak berguna. Orang luar tidak bisa ikut campur dalam urusan hati. Aku hanya berharap kamu bisa memperlakukannya dengan baik. Di masa depan, Anda akan memiliki seorang putri, dan kemudian Anda akan tahu bagaimana perasaan saya. Kepala keluargamu berkata dengan serius. Jangan khawatir, aku tidak bisa menjanjikan apa-apa lagi, tapi aku bisa berjanji untuk memperlakukan Yuwu dengan baik. Aku akan melakukannya. Kincuan juga berkata dengan serius. Oke, aku akan mendengarkanmu. Kincuan, kamu harus tahu tentang situasi Yuwu. Kepala keluargamu memandang Kincuan dengan serius. Kincuan tahu apa yang ditanyakan kepala keluargamu dan berkata dengan malu, milikku. Dia berbicara tentang anak di perutmu Yuwu. Ayah, ini bukan salah Kincuan, kata Mu Yuwu. Kepala keluargamu menatap putrinya. Dia adalah kepala keluarga, dan ada banyak hal yang tidak dia ketahui, tetapi dia tahu sedikit. Namun, melihat keinginan putrinya akhirnya terpenuhi, hatinya sangat bahagia. Ini adalah hasil terbaik. Ayo, ayo, ayo minum dengan gembira. Ini hal yang bagus. Kepala keluargamu sangat senang. Selama perjamuan, generasi muda keluargamu semuanya datang untuk minum bersama Kincuan. Orang-orang muda dengan cepat bergaul. Bagaimanapun, mereka adalah kerabat langsung Mu Yuwu. Hari ini, Kincuan dan Mu Yuwu tinggal di keluargamu. Kincuan hanya kembali ke kediamannya pada malam hari. Ini adalah halaman kecil tempat Mu Yuwu selalu tinggal. Mu Yuwu masih berbicara dengan orang tuanya dan belum kembali. Tidak lama kemudian, Mu Yuwu kembali. Melihat Kincuan di kamar, dia tersipu. Dia bahagia dan memiliki senyum di wajahnya. Dia dalam suasana hati yang baik. 1044. Mereka berdua mengobrol, dan sebelum mereka menyadarinya, hari sudah larut malam. Kincuan menarik Mu Yuwu menuju kamar tidur. Dia bisa merasakan bahwa wanita ini sangat gugup, jantungnya berdetak sangat kencang, bahkan telapak tangannya berkeringat. Apa yang membuatmu gugup? Kincuan bertanya padanya sambil tersenyum. Aku tidak gugup, kata Mu Yuwu. Kamu benar-benar tidak gugup, Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Aku tidak gugup, Mu Yuwu berkata dengan keras kepala. Mereka berjalan ke kamar tidur. Ruangan itu elegan, dan ada tempat tidur merah muda yang membuat orang tergerak. Itu bersih dan memancarkan pesona yang tak terlukiskan. Mu Yuwu tersipu. Ayo istirahat, kata Kincuan sambil tersenyum. En, suara Mu Yuwu sangat lembut. Mereka berbaring di tempat tidur berdampingan, di selimuti-selimut tipis yang juga berwarna pink. Aroma samar dan cahaya kabur membuat Kincuan sedikit gugup. Apakah kamu memakai pakaian saat tidur? Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Mu Yuwu tersipu, tapi Kincuan memeluknya untuk mengimbangi cintanya. Tubuh Mu Yuwu bergetar, dan dia mengambil inisiatif untuk memeluk Kincuan, memeluknya. Meskipun dia hamil, dia mengandung janin ilahi, jadi tidak terlalu jelas, dan juga tidak terlalu lemah. Secara alami, itu tidak akan menunda apapun. Kincuan menciumnya, dan mereka perlahan memasuki kondisi yang baik. Mu Yuwu menjawab Kincuan dengan canggung. Dia sangat berani, tapi dia tidak punya pengalaman. Dia benar-benar wanita yang didambakan pria bahkan dalam mimpi mereka. Lampu berkedip. Melodi yang menyihir terdengar, dan langit dan bumi berpotongan, Yin dan yang menyatu. Sampai paru kedua malam, Mu Yuwu dengan senang hati meringkuk di pelukan Kincuan. Ekspresi genit di wajahnya memiliki rasa kecantikan yang mengejutkan, seperti bunga yang mekar. Kali ini, fondasi Kincuan hanya sedikit stabil, tetapi Mu Yuwu menerobos lagi. Dia tidak hanya menerobos dari segi kekuatan, tetapi dia juga menerobos dari segi fisiknya. Kincuan memeluknya dengan lembut dan mengatakan sesuatu yang hanya bisa dikatakan di antara mereka berdua. Keesokan harinya, mereka berdua bangun pagi-pagi sekali. Kulit Mu Yuwu berseri-seri, dan ini karena perubahan konstitusinya. Dalam beberapa hari berikutnya, tanggal pernikahan mereka ditetapkan. Keluarga Mu mengirimkan undangan. Kincuan bersiap untuk menikah di sini, lalu membawa pulang Mu Yuwu untuk menikah lagi. Kincuan tidak berniat membawa keluarganya. Berita pernikahan Mu Yuwu dengan cepat menyebar. Berita ini sangat mengejutkan. Bagaimanapun, Mu Yuwu adalah wanita yang sangat terkenal. Semua orang bertanya-tanya siapa yang bisa mengendalikan wanita ini. Siapa sangka hari ini tiba-tiba datang. Saat itu, Mu Yuwu punya tunangan, tapi dia tidak berguna. Mu Yuwu bukan satu-satunya yang tidak menganggapnya serius. Yang lain juga tidak menganggapnya serius. Hanya panklan yang menganggapnya serius. Namun, masih ada beberapa yang menganggap diri mereka tinggi dan merasa hanya mereka yang layak untuk Mu Yuwu, seperti Tuan Muda dari Sekte Langit Utara. Di alam sepuluh arah, Tuan Muda dari Sekte Langit Utara jelas merupakan orang nomor satu di antara para pemuda. Dia selalu merasa hanya dia yang layak untuk Mu Yuwu, dan pada akhirnya, Mu Yuwu hanya bisa menikah dengannya. Namun, kini kabar pernikahan Mu Yuwu sudah menyebar, bagaimana mungkin dia tidak kaget. Tuan Muda, ini kincuan. Seorang pemuda masuk dan berkata kepada Tuan Muda dari Sekte Langit Utara. Tuan Muda dari Sekte Langit Utara telah mengalami pertemuan yang tidak disengaja dalam beberapa tahun ini. Kekuatannya jauh lebih kuat dari Mu Yuwu, terutama dalam hal kekuatan tempur. Kincuan kembali lagi, Tuan Muda dari Sekte Langit Utara terkejut. Saat itu, Kincuan telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada semua orang. Bahkan setelah bertahun-tahun, mereka masih tidak bisa melupakan nama ini. Saat itu, Kincuan bisa dikatakan menjadi pusat perhatian, dan dia telah menginjak semua orang. Sekarang, dia ingin menginjak Kincuan dan menikahi Mu Yuwu sendiri. Tuan Muda dari Sekte Langit Utara mengepalkan tinjunya, dan matanya tiba-tiba menyala. Lang Yuan telah kembali, dan Kincuan juga telah kembali ke Gunung Suci. Dia tahu bahwa Kincuan akan menikah dengan Mu Yuwu, dan dia sangat bahagia. Ini membuat Kincuan terdiam saat dia memandangnya. Apakah kamu benar-benar murah hati? Kincuan sedikit tertekan. Lang Yuan tersenyum. Baiklah, bukan berarti kamu hanya memiliki satu wanita, dan kamu tidak akan selalu berada di sisiku. Tidak buruk bagiku untuk bersama Yuwu di masa depan. Kincuan bergidik. Kamu suka wanita. Bajingan, kamu hanya tahu bagaimana berbicara omong kosong. Lang Yuan memelototi Kincuan. Kamu terlihat baik, Kincuan tersenyum padanya. Mu Yuwu tinggal di klanmu. Waktu berlalu hari demi hari, dan segera, itu adalah hari pernikahan Kincuan dan Mu Yuwu. Pada hari ini, pintu masukmu klan dipenuhi orang, dan mereka semua adalah orang berstatus. Klanmu dari Sekte Suantengah adalah salah satu kekuatan teratas di dunia sepuluh arah, raksasa yang menguasai suatu wilayah. Tapi Sekte Langit Utara juga salah satunya, dan sampai batas tertentu, mereka bahkan sedikit lebih kuat dari Sekte Suantengah. Sekte Langit Utara, Sekte Tanah Selatan, dan yang lainnya semuanya mengirim perwakilan. Kincuan mengenakan pakaian mempelai laki-laki, yang berwarna merah. Dia memiliki penampilan yang lembut dan aura alami, dan dengan pakaian spesial ini, dia memang terlihat bagus. Terutama aura Kincuan. Dengan kekuatan dan alamnya saat ini, dia tenang dan tidak takut, yang jarang terjadi pada seorang pemuda. Dari jauh, Tuan Muda Sekte Langit Utara dan yang lainnya memandang Kincuan. Terutama Tuan Muda Sekte Langit Utara, dia ingin langsung mengalahkan Kincuan ke tanah dan menggantikannya. Kincuan berhenti dan berbalik untuk melihat Tuan Muda Sekte Langit Utara. Kesadarannya sangat sensitif sekarang, dan ditatap oleh seseorang yang ingin membunuhnya, tentu saja, dia bisa merasakannya dengan jelas. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Tuan Muda Sekte Langit Utara, Kincuan melihat sesuatu di matanya. Tapi dia tidak khawatir, sama sekali tidak, Tuan Muda Sekte Langit Utara saat ini, bahkan di seluruh dunia sepuluh arah, tidak ada di mata Kincuan. Dia tidak menyembunyikan niatnya sama sekali, dan dia menatap Kincuan dengan tatapan provokatif. Kincuan menoleh dan tidak bisa diganggu dengannya. Selama dia tidak menyinggung perasaannya, Kincuan tidak akan menyerangnya. Banyak orang mengenali Kincuan, jadi mereka semua menyapa Kincuan. Kincuan juga bertugas menyambut tamu. Banyak orang mengenali Kincuan, dan bahkan jika tidak, mereka dapat mengenali pakaian pengantin prianya yang unik. Semua orang tahu bahwa dia adalah pengantin pria. Ini adalah laki-laki Muyu, dan tidak ada yang berani meremehkannya. Selain itu, mereka yang mengenal Kincuan tidak berani memandang rendah dirinya. Dia pernah menjadi pemuda yang menginjak-injak dunia sepuluh arah. Awal. Tuan Pernikahan. Panggung bela diri pernikahan. Semuanya sedang terjadi. Penggorengan. Segera, itu adalah segmen panggung bela diri pernikahan. Seni bela diri lazim, jadi semua orang tahu bahwa panggung bela diri hanya untuk bersenang-senang, tapi itu akan tetap menjadi fokus seluruh tempat. Awalnya sih masih oke, itu lebih bebas, dan siapapun bisa naik. Semua orang di sini berasal dari sekte besar dunia sepuluh arah, jadi mereka mengambil kesempatan ini untuk saling menantang, yang membuat suasana menjadi sangat hidup. Tanpa sadar kapan, Tuan Muda Sekte Langit Utara berdiri di panggung bela diri. Kali ini, tidak ada yang naik. Jika dia naik, bagaimana kita semua bisa bermain? Benar, biarkan dia naik, mari kita lihat siapa yang naik untuk bermain dengannya. Banyak orang tidak bahagia, biasanya, lebih baik jika mereka dicocokkan secara merata. 1045. Orang-orang di bawah berdiskusi sementara Tuan Muda Sekte Langit Utara tidak melakukan apa-apa. Sama seperti semua orang tidak tahu apa yang akan dia lakukan, dia melihat ke arah kincuan. Tatapan ini membuat mata banyak orang berbinar. Beberapa diskusi sudah menyebar. Semua orang mengatakan bahwa Tuan Muda Sekte Langit Utara menyukai Muyu. Beberapa orang mengatakan bahwa dia ingin menculik pengantin wanita. Menculik pengantin wanita secara alami bukanlah hal yang benar. Jika pengculik dan wanita itu sedang jatuh cinta, maka itu akan menjadi cerita yang bagus dan orang-orang bahkan akan mengakuinya. Tuan Muda Sekte Langit Utara merasa bahwa hanya dia yang bisa menandingi Muyu. Dia merasa bahwa kincuan saat ini bukanlah lawannya. Menculik pengantin wanita, Muyu, seseorang berkata dengan aneh. Kincuan? Aku ingin menantangmu. Siapapun yang kalah akan meninggalkan Muyu. Tuan Muda Sekte Langit Utara berkata dengan lantang. Tuan Muda Sekte Langit Utara mengangkat kepalanya dan menatap kincuan. Kincuan memandang Tuan Muda dari Sekte Langit Utara dan berkata, Apakah aku ayahmu? Uh. Orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Apa yang sedang terjadi? Bahkan ada banyak orang yang bertanya dengan lantang. Mengapa yang menang adalah ayahnya? Orang-orang ini secara alami tidak berada di pihak yang sama dengan Tuan Muda Sekte Langit Utara. Apalagi status mereka bisa dibandingkan dengannya. Kincuan tersenyum? Saya bukan ayahnya. Jadi mengapa saya harus memanjakannya? Kamu, kamu, jika kamu punya nyali, maka majulah. Kami akan bertarung dengan adil. Wajah Tuan Muda Sekte Langit Utara menjadi hijau saat dia melihat kincuan. Apakah kamu bodoh? Kamu ingin bersaing? Enyahlah. Kincuan tertawa dingin. Tidak berbudaya dan penuh vulgar. Tuan Muda Sekte Langit Utara mengerutkan kening. Dia mencoba mengendalikan dirinya dan membuatnya tampak seperti berbudaya dan tidak membungkuk ke level kincuan. Bagaimana jika aku memberitahu ayahmu bahwa kita bertanding dan siapapun yang menang akan menjadi ayahmu? Bagaimana perasaanmu? Kincuan memikirkannya dan berkata, Semua orang di sekitarnya tertawa, wajah orang-orang dari Sekte Langit Utara semuanya sangat jelek. Sekarang Muyu akan menikahi kincuan, apa gunanya Tuan Muda Sekte Langit Utara bersaing untuk itu? Siapapun tidak akan bisa mengendalikan diri dari memarahinya. Hal utama adalah bahwa Tuan Muda Sekte Langit Utara masih bertingkah seperti pria terhormat, adil, dan santun, yang memang membuat orang ingin memarahinya. Namun, ketika kincuan memarahinya, tidak ada yang merasa bahwa kincuan tidak sopan. Sebaliknya, mereka merasa bahwa dia adalah pria sejati. Seorang pria harus mendominasi. Beraninya kamu, nak, kamu berani memarahiku. Apakah kamu pikir jika kamu tidak datang, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa? Tuan Muda dari Sekte Langit Utara terbang turun dari tahap bela diri dan bergegas menuju kincuan. Hari ini adalah pernikahanku, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Pergilah. Begitu kincuan selesai berbicara, sosoknya berkedip dan dia mengangkat kakinya. Bang! Kaca! Kincuan menendang Tuan Muda Sekte Langit Utara kembali ke panggung bela diri. Dia berguling ke panggung bela diri dan kaki kanannya dipatahkan oleh kincuan. Satu Gerakan Sebuah gerakan kasual sudah cukup untuk membuat Tuan Muda dari Sekte Langit Utara kehilangan kekuatan bertarungnya. Wajah Tuan Muda dari Sekte Langit Utara pucat pasi, dia sangat ketakutan. Aku tidak punya waktu untukmu hari ini. Kamu harus memberiku penjelasan untuk masalah hari ini. Kalau tidak, aku akan melumpuhkanmu. Kincuan melemparkan kata-kata ini dan langsung meninggalkan panggung bela diri. Tuan Muda dari Sekte Langit Utara merasa malu, takut, dan malu. Sekte Langit Utara juga merasa malu. Saat itu, Kincuan telah mengungkapkan kemampuannya yang menakjubkan, dan hari ini, dia tampak lebih menakjubkan. Orang harus tahu bahwa Tuan Muda dari Sekte Langit Utara sangat kuat, dan dalam beberapa tahun terakhir, dia telah mendapatkan pertemuan yang kebetulan, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Tapi dia tidak menyangka kekuatan Kincuan meningkat lebih cepat lagi. Namun, ini tidak cukup, karena konon Tuan Muda dari Sekte Langit Utara telah memperoleh harta karun. Harta karun ini adalah barang sekali pakai yang bisa membunuh keberadaan apapun di bawah alam abadi. Ini juga ketergantungan terbesar Tuan Muda dari Sekte Langit Utara. Ini adalah kartu truf yang sangat besar. Tapi itu tidak benar, tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya, mereka hanya mendengarnya. Pada saat ini, mata Tuan Muda dari Sekte Langit Utara terbakar oleh kebencian. Dia menatap punggung Kincuan dan berkata dengan dingin, kamu pikir kamu bisa hidup hari ini. Kincuan berhenti dan menoleh untuk melihat Tuan Muda dari Sekte Langit Utara, jangan mencari kematian. Lihat apa ini, Tuan Muda dari Sekte Langit Utara berteriak dengan gila. Mutiara penghancur jiwa. Ini adalah mutiara hitam pekat yang memancarkan lingkaran cahaya magis. Itu membuat hati orang bergetar saat melihatnya, seolah-olah jiwa mereka akan tersedot. Banyak orang mundur. Apakah itu manusia atau binatang? Mereka memiliki reaksi naluriah terhadap bahaya. Setelah Kincuan melihatnya, ekspresinya berubah. Dia tahu bahwa ini adalah mutiara penghancur jiwa, yang dianggap sebagai harta paling jahat di bawah alam abadi. Itu menakutkan, dan jika digunakan, targetnya tidak akan bisa melarikan diri. Apakah kamu takut? Mohon saya, Tuan Muda dari Sekte Langit Utara tertawa saat melihat Kincuan. Ekspresinya ganas. Dia telah kehilangan begitu banyak muka sebelumnya, jadi dia harus mendapatkannya kembali sebelum membunuhnya. Kincuan menyipitkan matanya. Bodoh ini, jika dia menggunakan ini untuk menyelinap menyerangku, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menang. Sekarang, bahkan jika dia memiliki mutiara penghancur jiwa, jadi apa? Dia tidak punya kesempatan untuk menggunakannya. Tresor Bisking Kong Ra telah menyelinap diam-diam. Bagaimana? Kincuan menatapnya dan berkata. Berlutut. Tuan Muda Sekte Langit Utara berteriak. Kalau begitu, bukankah seharusnya kamu menyimpan mutiara penghancur jiwa terlebih dahulu? Kata Kincuan. Jangan pernah memikirkannya. Tuan Muda Sekte Langit Utara tidak bodoh. Dia tidak akan memberi Kincuan kesempatan. Hari ini, dia harus membunuh Kincuan. Aku akan memberimu kesempatan sekarang juga. Segera pergi dan jangan muncul di hadapanku lagi. Kincuan berkata dengan dingin. Hahaha, Apakah kamu bodoh? Aku adalah pisaunya dan kamu adalah dagingnya. Jika aku ingin kamu mati, kamu mati. Jika aku ingin kamu hidup, kamu hidup. Tuan Muda dari Sekte Langit Utara tertawa. Apakah begitu? Dua kata? Bukan. Kincuan menggunakan raungan Buddha. Pada saat itu, pikiran Tuan Muda Sekte Langit Utara menjadi kabur. Itu sangat singkat, tapi itu sudah cukup. Longteng muncul, dan God Digging Hall dari Tresor Bisking Kong Ra juga muncul. Uh! Tuan Muda dari Sekte Langit Utara tertegun. Dia jatuh dan mati. Adegan itu hening, sunyi senyap. Tuan Muda dari Sekte Langit Utara sudah mati. Tapi tidak ada yang merasa bahwa Kincuan telah berlebihan. Seseorang ingin membunuhnya, dan saat ini, dia masih berhati lembut. Kincuan menyimpan mutiara penghancur jiwa dan melihat ke arah Sekte Langit Utara. Orang-orang dari Sekte Langit Utara menjadi pucat dan tubuh mereka gemetar. Tuan Muda dari Sekte Langit Utara secara alami tidak dapat melakukan ini tanpa persetujuan diam-diam mereka. Jika Kincuan menyerang mereka sekarang, itu tidak akan berlebihan. Tapi Kincuan tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, dia memandang Tuan Muda dari Sekte Langit Utara dan berkata, saya tidak suka membunuh orang. Ini adalah kesempatan terakhir, Anda mengerti. Kincuan tidak menunggu dia berbicara dan langsung pergi. Pernikahan berlanjut. Meskipun ini terjadi, itu menjadi lebih hidup. Banyak orang berinisiatif untuk menyapa Kincuan. Kekuatan yang ditampilkan Kincuan mengejutkan sebagian besar dari mereka. Sekte Langit Utara secara alami pergi. Putranya meninggal di sini, jadi dia tentu saja tidak bisa tinggal. 1046 Tanpa sadar, setengah bulan telah berlalu sejak pernikahan. Kincuan tinggal di klanmu selama 10 hari sebelum pindah dengan Muyuwu untuk tinggal di Gunung Suci. Sekte Langit Utara tidak bergerak. Kincuan membunuh Tuan Muda Sekte Langit Utara, tapi itu adalah kesalahan pihak lain. Kincuan sudah sangat berbelas kasih untuk tidak menemukan masalah dengan Sekte Langit Utara. Sekte Abadi Tengah sekarang menjadi sekte terbesar di alam 10 arah. Kincuan merasa baik bagi Langyuan dan Muyuwu untuk tinggal di sini. Juga nyaman baginya untuk datang ke sini. Tidak ada masalah menjadi penguasa di sini. Semuanya damai di sini, tetapi Kincuan masih berencana untuk tinggal di sini untuk sementara waktu. Kincuan belum siap untuk pergi ke wilayah Suci sekarang. Selain itu, Kincuan ingin melihat apakah dia bisa menunggu anak itu lahir. Kincuan masih penuh harapan untuk anak ini. Kincuan berharap untuk melihatnya ketika dia lahir. Namun, situasi Muyuwu sepertinya tidak berlangsung lama, tapi bisa juga memakan waktu lama. Untungnya, Kincuan tidak cukup kuat, jadi dia berkultifasi sambil menunggu. Sebulan kemudian, Kincuan pergi ke Kelsak, dan kemudian ke Demon Cloud City. Yuansu juga hamil. Meski Yuansu hamil dalam waktu singkat, bukan berarti dia akan terlambat melahirkan. Namun, kehamilan Yuansu juga tidak singkat. Begitu mereka bertemu, Kincuan memeluk Yuansu dan Yanjun. Yang satu seperti bunga popi, yang lainnya seperti teratees. Yuansu memiliki kulit seputih salju dan hidung lurus seputih batu giyok. Rambut hitamnya yang halus menutupi punggungnya, dan matanya dalam dan jernih. Ada semacam kecerdasan, tetapi juga semacam sikap dingin. Dia memancarkan pesona yang aneh. Sikap dinginnya menggoda, dan matanya yang indah agak panjang dan sipit. Namun, ada keseksian dalam sikap dinginnya, dan pesona dalam kesombongannya. Pakaian Yanjun lebih putih dari salju. Gayanya tak tertandingi, dan kecantikannya menindas. Dia seperti bunga teratai salju terdingin di dunia, dan rasa dingin yang menusuk tulang menyebar. Matanya seperti bulan dan bintang yang cerah, dan kulitnya seputih salju. Dia seperti makhluk abadi yang datang dari surga. Kincuan memegang salah satunya di masing-masing tangan, merasa senang dan puas. Apakah kamu bahagia? Kamu memeluk mereka dengan kedua tangan, kata Yuan Su sambil tersenyum. Kincuan sedikit gemetar. Ini tidak terkendali. Saat itu, wanita ini kejam dan tanpa ampun. Jika bukan karena fisik istimewanya, dia akan dipukuli sampai mati olehnya. Yanjun tersenyum saat melihat ekspresi Kincuan. Kincuan juga tersenyum. Dia tidak takut sekarang. Itu adalah insting, tapi dia tidak bisa menjelaskan alasannya. Persis seperti itu, Kincuan berada di antara Gunung Suci dan Kota Awan Iblis, serta Raja Serigala Bulan dari Sekte Kekacauan. Musim semi berlalu dan musim gugur datang. Tanpa sadar, tiga tahun telah berlalu. Kincuan kembali ke rumah dua kali di antaranya, dan dia membawa Muyu kembali. Helian Wu tahu bahwa Muyu sedang hamil dan sangat bahagia. Tiga tahun telah berlalu, dan itu masih sama. Kincuan tenang sekarang. Janin ilahi benar-benar menyiksa. Jika seseorang menantikannya setiap hari, itu benar-benar akan membuat seseorang cemas sampai mati. Namun, hal kecil ini tidak cemas sama sekali. Dia tinggal di perut induknya dan tidak mau keluar. Kincuan sekarang berada di tingkat ke-8 dari ahli tertinggi. Meskipun dia belum mencapai alam surgawi, Kincuan masih memutuskan untuk pergi ke wilayah suci. Ketika dia menetap di sana, dia bisa membuka gerbang surga. Ketika saatnya tiba, akan mudah baginya untuk kembali. Kincuan tidak membiarkan siapapun mengirimnya. Dia memasuki alam rahasia wilayah suci sendirian. Tidak terbiasa pertama kali, akrab untuk kedua kalinya. Kali ini, Kincuan sangat akrab dengan jalannya. Pada akhirnya, dia menerobos masuk ke Sein Domain Secret Realm sendirian dan mendapatkan beberapa keuntungan. Namun, dibandingkan dengan waktu sebelumnya, itu jauh lebih baik. Dia memasuki ruang peluang dan tidak mendapatkan apa-apa. Itu sama untuk Aola Buddha. Kemudian, Kincuan berdiri di atas formasi teleportasi yang menuju ke wilayah suci. Kincuan sedikit bersemangat. Putri Sang Buddha telah berada di wilayah suci selama beberapa tahun. Aku bertanya-tanya bagaimana dia sekarang. Saat Kincuan memikirkan hal ini, formasi teleportasi diaktifkan. Setelah beberapa saat pusing, Kincuan muncul di formasi teleportasi yang besar. Udara dipenuhi dengan energi spiritual. Itu jauh lebih kuat daripada di Zone of Chaos. Ada banyak orang di formasi teleportasi. Tampaknya formasi teleportasi besar ini terhubung ke banyak tempat. Kincuan mengukur formasi teleportasi. Panjangnya ribuan meter. Ada pola misterius dan fluktuasi energi yang aneh. Formasi teleportasi ini sangat kuat. Ini juga berarti ada tokoh-tokoh kuat di wilayah suci. Energi esensi langit dan bumi, formasi teleportasi yang besar dan misterius. Ini hanyalah puncak gunung es. Namun, itu bisa mencerminkan keluasan dan kekuatan wilayah suci. Dalam hal seni bela diri, perbedaan antara wilayah suci dan zona kekacauan seperti langit dan bumi. Tentu saja, wilayah suci adalah surga. Ketika Kincuan pertama kali tiba di sini, dunia sangat besar. Ada orang di mana-mana, tetapi dia tidak mengenal satu pun dari mereka. Dia harus menemukan tempat untuk menetap dan memahami wilayah suci terlebih dahulu. Di sepanjang jalan besar, dia mengikuti kerumunan dan berjalan perlahan, tanpa tujuan. Datang ke sini sendirian, Kincuan menemukan bahwa hatinya sangat tenang. Seolah-olah dia bisa mengesampingkan segalanya di masa lalu. Tidak ada seorang pun di sini yang mengenalnya, dan tidak ada yang ingin menyakitinya. Ini adalah perasaan lega yang datang dari lubuk hatinya. Hah! Kincuan merasakan seseorang menarik-narik ujung bajunya. Dia terkejut. Dia sebenarnya tidak menyadari bahwa seseorang telah mendekatinya. Dia berbalik dan melihat bahwa tidak ada seorang pun. Dia tertegun. Seorang gadis kecil yang tampak berusia tiga atau empat tahun sedang menarik-narik ujung bajunya. Ayah! Kincuan langsung terpana. Gadis kecil ini berpakaian mewah. Dia selembut boneka porselen. Pada saat ini, dia menarik-narik ujung pakaian Kincuan dan tidak mau melepaskannya. Yang terpenting, dia memanggilnya, Ayah. Sejak kapan dia punya anak perempuan yang begitu besar? Kincuan berpikir bahwa dia telah bertemu dengan penipu, tetapi ketika dia melihat sorot mata gadis kecil itu, dia tahu bahwa itu bukan penipuan. Dia berjongkok, di mana ibumu? Ayah! Gadis kecil itu menarik ujung pakaian Kincuan dan terus memanggilnya Ayah. Kincuan merasakan sakit kepala datang, Gadis kecil, kamu salah orang. Di mana ayahmu? Gadis kecil itu memandang Kincuan dengan matanya yang seperti kristal. Itu adalah sepasang mata murni yang hanya dimiliki oleh seorang anak kecil. Dia adalah gadis kecil yang sangat cantik. Mungkin Kincuan akan menjadi seorang ayah dan sangat menyukai gadis kecil ini. Dia hanya mengulurkan tangan dan menggendongnya untuk membantunya menemukan keluarganya. Dengan siapa kamu keluar? Kincuan bertanya. Ayah! Ibu! Suara bayi gadis kecil itu sangat enak didengar. Suara seorang anak juga yang paling murni. Bagaimana dengan mereka? Kincuan bertanya. Saya tidak tahu. Mereka tidak menginginkan saya lagi. Gadis kecil itu berkata dengan nada bersalah. Kincuan tahu bahwa gadis kecil itu jelas bukan anak dari keluarga biasa. Jika dia benar-benar ditinggalkan, maka orang tuanya pasti memiliki kesulitannya sendiri. Jika tidak ada kecelakaan, mereka pasti mengalami masalah, dan untuk membiarkan gadis kecil itu melarikan diri, mereka meninggalkannya. Ini juga satu-satunya cara mereka bisa melakukannya. Alasan mengapa gadis kecil itu menempel padanya adalah karena aura alaminya. Anak-anak akan memiliki kesan yang baik tentang dia dan percaya padanya. Wajar jika anak-anak melekat padanya. Gululu. 1047. Kincuan menatap gadis kecil itu. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia kelaparan. Ada sebuah restoran tidak jauh dari jalan. Gadis kecil itu mengerutkan hidungnya. Kincuan tersenyum, Aku akan mengajakmu makan. Meski gadis kecil itu paling banyak berusia 3 atau 4 tahun, dia masih bisa berkomunikasi, apalagi makan. Makan, makan, kata gadis kecil itu dengan gembira. Anak-anak dapat beradaptasi dengan semua jenis lingkungan dengan cepat. Bahkan jika mereka meninggalkan orang tua mereka, mereka dapat beradaptasi dengan sangat cepat. Beberapa orang tua akan sangat menderita setelah kehilangan anak mereka, beberapa akan menjadi gila, dan beberapa bahkan tidak dapat hidup. Pavilion Wawangian. Nama itu tidak buruk. Ada banyak lalu lintas di depan pintu, dan orang-orang datang dan pergi. Fragrance Pavilion sepertinya tidak besar, tapi itu seharusnya restoran yang sangat mewah. Orang-orang ini tidak hanya berpakaian mewah. Hal utama adalah setiap orang yang masuk dan keluar dari tempat ini adalah seorang seniman bela diri. Meskipun wilayah suci jauh lebih kuat daripada zona kekacauan, orang biasa masih menempati 90 persen populasi. Dari 10 persen sisanya, 90 persen akan selalu berada di tahap ke-10 dari jalan bela diri, tidak pernah menjadi martial grandmaster. Namun, jumlah orang di dunia ini bahkan tidak dapat diukur dalam triliunan, jadi jumlah orang yang tidak menderita secara alami tinggi, membentuk dunia yang indah ini. Kincuan masuk dengan seorang gadis kecil yang tampak seperti boneka porselen yang sangat indah diperlukannya, menarik perhatian banyak orang. Bagaimanapun, Kincuan adalah seorang pria. Sangat sedikit orang yang datang ke sini untuk mengasuh anak, bahkan lebih jarang lagi ada laki-laki yang mengasuh anak. Kincuan tidak peduli tentang ini. Seorang pelayan berjalan mendekat, Tuan, tolong lewat sini. Kincuan menganggup dan mengikuti pelayan itu ke tempat duduk. Ada kamar single di sini, tapi jumlahnya sangat sedikit. Nyatanya, hampir tidak ada orang yang datang ke sini untuk makan akan masuk ke kamar pribadi. Mereka datang ke sini untuk makan untuk bersenang-senang. Lagi pula, orang-orang yang datang ke sini semuanya adalah seniman bela diri. Mereka bisa berteman di sini, bahkan bertemu cinta, dan bertukar seni bela diri. Itulah mengapa Fragrance Pavilion juga disebut sebagai restoran seniman bela diri. Tuan, apa yang ingin Anda makan? Pelayan itu bertanya dengan lembut, sikapnya sangat baik. Para pelayan di sini semuanya cantik, sopan, berpakaian klasik, dan lembut seperti air. Ini juga merupakan salah satu ciri dari Fragrance Pavilion. Beri aku beberapa hidangan khas dan buatkan sesuatu yang cocok untuknya, kata Kincuan. Ya pak, silakan tunggu beberapa saat. Pelayan itu berkata dan pergi. Ayah, aku bukan ayahmu. Anda, aku tidak. Anda. Banyak orang di sekitar mereka melihat ke atas. Ini benar-benar sepasang ayah dan anak yang aneh. Pada akhirnya, Kincuan berkata tanpa daya, Baiklah, saya, putri, siapa namamu? Engah. Banyak orang di sekitar mereka tersedak air liur mereka, bertanya pada diri sendiri siapa nama putri mereka. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Kamu tidak bisa memperlakukan putri sebaik ini seperti ini. Sebuah suara yang jelas terdengar. Kincuan terkejut. Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah seorang gadis muda dengan fitur wajah yang indah dan mata yang besar. Dia mengenakan jubah prajurit zamrut dan menatap Kincuan. Anda, Kincuan bertanya dengan bingung. Aku datang ke sini untuk makan dan kebetulan melihatmu. Kamu menyakiti anak-anak dengan melakukan ini, kata gadis itu dengan serius. Ini putriku, kata Kincuan. Gadis muda itu tertegun. Itu benar, dia adalah putrinya. Apa haknya untuk mengkritiknya di sini? Orang ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Nonayin kedua melakukan ini untuk kebaikannya sendiri, kata seseorang. Iya, orang seperti ini benar-benar sial menjadi putrinya. Nonayin kedua, jangan turunkan dirimu ke levelnya. Kamu tidak perlu marah padanya. Untuk sesaat, Kincuan merasa seperti dikutuk oleh ribuan orang, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Kamu tidak diizinkan menggertak ayah, sebuah suara kekanak-kanakan terdengar. Kincuan tertegun. Gadis kecil ini benar-benar tahu untuk memperjuangkannya. Dia tersenyum bahagia. Lihatlah betapa bijaknya putrimu. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Aku akan membayar makananmu kali ini, kata gadis itu kepada gadis kecil itu sambil tersenyum. Kincuan memandangi gadis muda itu dan tidak menurunkan dirinya ke levelnya. Nonayin kedua, Kincuan tidak tahu apa-apa tentang tempat ini, tetapi dari sekitarnya, dia tahu bahwa Nonayin kedua ini adalah orang yang terkenal. Namun, Kincuan merasa bahwa latar belakang keluarganya seharusnya baik. Nonayin kedua duduk di seberang Kincuan dan menatap gadis kecil itu dengan wajah penuh senyum. Putrimu sangat cantik. Bolehkah aku memeluknya? Jika kamu menyukainya, aku bisa memberikannya padamu, kata Kincuan. Kenapa kamu seperti ini, kata Nonayin kedua dengan marah. Keluarga Yin milik Nonayin kedua sangat kuat. Meskipun ketenaran Nonayin kedua terkait dengan keluarga Yin, itu lebih karena Nonayin kedua adalah orang baik yang suka beramal. Dia telah membantu banyak orang. Semua orang mengatakan bahwa Nonayin kedua adalah reinkarnasi dari bodhisattva. Tentu saja, ini murni omong kosong. Alasan mengapa Nonayin kedua bisa melakukan ini adalah karena hatinya sendiri dan juga karena dukungan keluarga Yin. Tanpa dukungan keluarga Yin, Nonayin kedua tidak akan bisa membantu begitu banyak orang. Keluarga Yin sangat cerdas. Mereka mampu menstabilkan posisi mereka dan membuat banyak orang menghormati mereka. Ini adalah jenis kekuatan iman, dan manfaatnya bagi keluarga Yin tidak dapat diukur. Hati orang-orang juga merupakan arah dari Dao Agung. Dengan demikian, manfaat potensial dan tidak berwujud tidak terbayangkan. Dikatakan bahwa Dao Surgawi itu adil. Semakin banyak yang hilang, semakin banyak yang akan didapat. Demikian pula, semakin banyak yang didapat, semakin banyak yang akan kalah. Tentu saja keuntungan dan kerugian ini tidak bisa langsung terlihat. Bahkan mungkin butuh beberapa generasi. Ini juga alasan mengapa kebanyakan orang tidak mempertimbangkan ini. Mereka hidup di masa sekarang dan memikirkan generasi mendatang. Selain itu, mereka tidak bisa melihatnya sendiri. Mereka harus membuat pengorbanan besar dan sangat sedikit orang yang dapat mengambil keputusan untuk melakukannya. Karena mereka tidak bisa melihat harapan dan penghargaan. Lelucon yang luar biasa. Ini putriku. Bagaimana aku bisa tahan kehilangan dia? Kincuan tersenyum. Sangat cepat, makanan disajikan. Gadis kecil itu melihat makanan panas dan hendak memakannya. Kincuan buru-buru memeluknya. Ini panas. Biarkan aku mengambilkannya untukmu. Makanannya terasa enak. Itu berarti koki di sini baik. Kincuan mengeluarkan mangkuk kecil dan menaruh beberapa sayuran dan daging di dalamnya. Daging dimasak hingga empuk. Rasanya enak. Kincuan memberinya makan. Sekarang, dia benar-benar menjadi pengasuh. Mulut gadis kecil itu berminyak dan dia mungkin kelaparan. Namun, Kincuan tidak membiarkannya makan terlalu banyak dan menyeka mulutnya. Ayah, aku ingin makan. Gadis kecil itu memandang Kincuan dengan menyedihkan. Tidak baik makan terlalu banyak. Makan nanti. Kincuan tersenyum. Kali ini, gadis itu tidak keberatan. Baru saat itulah Kincuan mulai makan. Dia menatap Nona Yin kedua. Apakah kamu mau makan? Ya, Nona Yin kedua mendengus. Begitu saja, makanan pertama Kincuan di wilayah Sein diselesaikan. Setelah makan, Kincuan menghitung. Tidak perlu menerima bantuan tanpa alasan. Selain itu, itu adalah bantuan kecil. 1048 Nyonya muda kedua Yin membantu mereka yang membutuhkan bantuan. Awalnya, Kincuan hanya ingin tinggal di sini selama beberapa hari sebelum pergi. Namun, sekarang ada seorang gadis kecil. Dia khawatir orang tuanya tidak akan dapat menemukannya ketika mereka kembali. Jadi, Kincuan memutuskan untuk tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Namun, Kincuan tidak menyangka bahwa ini akan memberinya sedikit masalah. Setelah makan, gadis kecil itu langsung meringkuk di pelukan Kincuan dan tertidur. Melihat gadis kecil yang sedang tidur nyenyak, Kincuan tersenyum pahit. Dia baru saja tiba dan dia sudah memiliki seorang putri. Dia masih sangat muda, bagaimana dia akan merawatnya. Kincuan sedikit khawatir. Kincuan merasa agak tidak pantas untuk memberikannya kecuali dia menemukan orang tua kandungnya. Jika dia tidak dapat menemukan mereka, maka dia akan merawatnya sendiri. Baik Muyu dan Yuan Su akan menjadi ibu. Pada saat itu, sama saja mengurus satu atau dua. Apalagi Yuan Su tidak memiliki Yan Jun, dan Muyu tidak memiliki Lang Yuan, jadi dia tidak perlu khawatir. Namun, Kincuan memutuskan untuk merawatnya sendiri untuk jangka waktu tertentu. Kincuan tidak memiliki pengalaman merawat seorang anak, tetapi dia bisa membiarkannya mengenakan pakaian hangat dan memakannya sampai kenyang. Selain itu, Kincuan adalah dokter ajaib, jadi dia tidak perlu khawatir anaknya sakit. Ini adalah jaminan terbesar. Mengikuti Kincuan, dia bisa menjalani kehidupan yang baik. Kemana kamu pergi? Nyonya muda kedua Yin bertanya. Kincuan tertegun. Mengapa Nyonya muda kedua Yin ini tidak melepaskannya? Apa masalahnya? Kincuan bertanya. Dimana ibu putrimu? Nyonya muda kedua Yin tidak menjawab pertanyaan Kincuan. Kenapa kamu menanyakan ini? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kurasa kamu tidak tahu cara merawat anak, dan kamu juga tidak terlihat seperti orang lokal. Aku hanya melihat kamu kesulitan merawat anak ini. Apakah kamu butuh bantuan? Nyonya muda kedua Yin bertanya. Tidak perlu, aku bisa melakukannya sendiri. Aku tidak merasa nyaman jika ada orang lain yang merawatnya. Kincuan selesai berbicara dan keluar. Itu bukan anakmu. Sebuah suara terdengar. Kincuan sangat senang. Mungkinkah orang tua anak itu datang untuk menemukannya? Tetapi ketika Kincuan melihat ke atas, dia menyadari bahwa itu adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Dia memiliki niat membunuh yang suram, dan dia menatap anak di tangan Kincuan. Kincuan yakin bahwa orang ini bukanlah keluarga anak itu. Rasanya orang ini adalah musuh anak itu. Wow. Gadis kecil itu menangis dan mencengkeram erat pakaian Kincuan, tidak berani menatap lelaki tua itu. Ini anakku, kata Kincuan sambil tersenyum. Berat, semua orang tahu bahwa aku dari Istana Yin. Serahkan anak itu dan semua orang akan baik-baik saja. Jangan mencari masalah sendiri. Orang tua itu berkata dengan sedih. Istana Yin. Kincuan? Anda tidak mengetahuinya? Tetapi karena pihak lain berani menyebutkan nama ini, itu berarti Istana Yin ini pasti sangat kuat. Kincuan menatap Nona Yin kedua. Dia sepertinya sedang berjuang. Dari sini, dapat dilihat bahwa Istana Yin pasti lebih kuat dari keluarga Yin. Apakah Istana Yin sangat kuat? Kincuan bertanya padanya. Sangat kuat, sangat kuat sehingga kamu tidak bisa membayangkannya. Wajah Nona Yin kedua menjadi pucat. Dimengerti, kamu bisa pergi sekarang. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kata Kincuan. Nona Yin kedua mengatupkan giginya dan tidak segera pergi. Dia adalah orang dengan rasa keadilan dan terkenal sebagai orang yang baik hati dengan hati bodhisattva. Jika dia pergi seperti ini, reputasinya akan hancur dan dia akan merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak peduli dengan reputasinya, dia hanya tidak ingin melibatkan keluarganya. Terkadang, orang-orang begitu kontradiktif. Dia berada dalam dilema. Oke, aku tahu kamu gadis pemberani, tapi kamu harus memikirkan keluargamu. Apalagi aku bisa mengatasinya. Jika aku tidak bisa mengatasinya, maka pertimbangkan untuk membantuku. Jika kamu ingin membantu seseorang, kamu punya untuk mendapatkan izin pihak lain. Jika Anda membantu seseorang ketika mereka tidak membutuhkannya, maka itu tidak sopan. Kincuan berkata dengan serius. Nona Yin kedua mengertakkan gigi dan mengangguk. Jika kamu tidak bisa mengatasinya, maka tidak ada yang bisa aku lakukan. Dia menghela nafas tak berdaya. Kincuan tersenyum dan mengangguk. Kamu harus pintar. Betul. Aku akan mengatakannya lagi. Serahkan anak itu dan aku akan membiarkanmu hidup. Ekspresi lelaki tua itu sangat jelek. Dia menatap Kincuan dan sepertinya menekan amarah di hatinya. Kincuan mencibir pada pria tua itu. Apakah kamu sakit? Saya akan mengatakannya lagi. Ini anak saya. Anakmu. Kamu berbicara besar. Ini adalah anak dari Black Phoenix. Kamu cukup berani. Apakah kamu tidak takut Black Phoenix akan membunuhmu? Pria tua itu mencibir. Anak dari Black Phoenix. Kincuan sedikit lebih bahagia. Setidaknya dia tahu anak siapa itu. Namun, dia juga bisa melihat bahwa istana Yin dan Phoenix hitam adalah musuh. Sekarang mereka menginginkan anak ini, itu untuk memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Dia juga anakku. Kata Kincuan. Berat. Black Phoenix memiliki nama lain. Janda ular dan kalajengking. Anak ini adalah janin dewa. Laki-lakinya meninggal saat dia berada di dalam perutnya. Kamu adalah ayahnya. Kamu mencari kematian. Pria tua itu mencibir. Dia putriku sekarang. Tidak ada yang bisa berpikir untuk pergi. Bahkan jika Black Phoenix datang, itu sama saja. Kincuan tersenyum. Kata-kata yang luar biasa. Aku sudah memberimu kesempatan. Jangan salahkan aku jika kamu tidak menghargainya. Orang tua itu sangat lugas sekali ini. Setelah dia selesai berbicara, dia menyerbu ke arah Kincuan. Sosoknya begitu cepat sehingga meninggalkan bayangan. Bang. Tubuh Kincuan ditutupi dengan lapisan cahaya redup. Dia memegang gadis kecil itu di satu tangan dan meletakkan tangan lainnya di belakang kepala gadis kecil itu sehingga wajahnya menghadap ke dadanya. Dia tidak membiarkan dia melihat atau mendengar apapun. Dia berbalik ke samping dan menendang. Cambuk ekor naga ilahi. Mengaum. Dia menendang tinju orang tua itu. Kaca. Suara tulang hancur terdengar. Orang tua itu mundur dan menatap Kincuan dengan wajah pucat. Dia tidak percaya bahwa seorang pemuda benar-benar bisa mengalahkannya. Meskipun dia ceroboh kali ini, dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Kincuan. Kamu bukan tandinganku. Biarkan ahli istana Yinmu datang. Kincuan berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun lelaki tua itu tidak berperingkat tinggi di istana Yin, tuannya adalah. Dia adalah pembantu kepercayaan tuannya, jika tidak, dia tidak akan bertanggung jawab atas masalah ini. Tapi sekarang, salah satu tangannya telah hancur dalam satu pertukaran. Cedera semacam ini membutuhkan harta surgawi dan duniawi. Satu gerakan, gerakan sederhana. Orang tua itu tidak terus mengganggunya, tetapi dia tidak bisa membiarkan Kincuan pergi. Ada orang di sini, dan seseorang sudah pergi melapor. Meskipun Kincuan tidak takut padanya, dia tidak ingin menunggu bala bantuannya tiba. Jika Kincuan ingin pergi, dia bisa saja menggunakan gerbang surga untuk melarikan diri dan pergi untuk selamanya. Namun, dia tidak mau melakukannya. Dia adalah satu-satunya di sini sekarang, dan orang dari sebelumnya juga merupakan makhluk yang sangat kuat. Sama seperti dia, dia adalah makhluk level 8 yang sangat kuat. Ini adalah wilayah Sein. Belum lagi Celestial Realm, bahkan ada orang yang melampaui Celestial Realm. Bahkan ada keberadaan yang lebih menakutkan. Wilayah Sein adalah tanah yang luas. Tempat ini benar-benar tidak terbatas dan ada ahli sebanyak awan. Kincuan benar-benar tidak bisa ceroboh di sini. Istana Yin. Kincuan tidak tahu seberapa kuat Istana Yin ini. Juga, siapa Black Phoenix itu? Begitu dia tiba, dia ditangkap oleh gadis kecil ini di tengah keramaian dan terlibat dalam masalah ini. Kincuan tersenyum pahit pada gadis kecil yang sedang menatapnya. 1049 Ketika Kincuan melihat sepasang mata murni itu, dia tanpa sadar memikirkan anaknya yang belum lahir. Apakah kamu merindukan ibumu? Kincuan menatap gadis kecil itu dan bertanya. Ya, ibuku tidak menginginkanku lagi. Gadis kecil itu berkata dengan menyedihkan. Bukannya ibumu tidak menginginkanmu lagi. Dia akan datang dan menemukanmu setelah dia selesai dengan pekerjaannya. Kata Kincuan. Dia bukan ibu yang baik. Gadis kecil itu berkata dengan marah. Bahkan seekor harimau ganas pun tidak mau memakan anaknya. Kincuan bisa membayangkan bagaimana perasaan Black Phoenix ketika dia meninggalkan anak ini. Untuk meninggalkan daging dan darah semuda itu di tempat asing tanpa ada yang bisa diandalkan, dia pasti tidak akan melakukan ini jika dia tidak didorong ke tepi jurang. Namun, untungnya anak kecil ini pernah bertemu dengannya. Ketika Kincuan memikirkan lautan manusia yang luas, dia ingin tertawa ketika dia ditangkap oleh anak kecil ini saat dia tiba di alam suci-suci. Ini juga takdir di antara mereka berdua. Yang terpenting, gadis kecil ini memanggilnya ayah. Hanya berdasarkan ini, Kincuan harus melindunginya. Baru sekarang Nonayin kedua menyadari bahwa dia telah meremehkan pria ini, seorang pria muda. Ketika dia memikirkan bagaimana dia berdebat dengan seorang anak sebelumnya, dia memikirkan kekuatannya. Sekarang dia tahu bahwa anak itu memang bukan putrinya, tetapi adegan dia melindungi gadis kecil itu sebelumnya membuatnya sedikit tersipu. Dia adalah orang yang baik. Anak muda, kamu harus menyerahkan anak ini ke istanain. Kalau tidak, jika kamu tidak bisa melindungi anak itu, kamu juga akan kehilangan nyawamu. Seorang pria parubaya berkata kepada Kincuan. Dia mengerutkan kening, dia juga seorang seniman bela diri. Kincuan meliriknya, urus-urusanmu sendiri. Terlepas dari apakah dia melakukannya untuk kebaikannya sendiri atau tidak, Kincuan tidak suka mendengarnya. Dia memandang rendah orang seperti ini, itu bukan karena dia mulia, juga bukan karena dia melakukannya. Kincuan memiliki prinsipnya sendiri, dan ada beberapa hal yang tidak dapat dia hindari. Misalnya, masalah hari ini, dia bertekad untuk melindungi anak ini, dan tidak ada yang bisa membuatnya menyerahkan anak itu ke istanain. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Pria parubaya itu berpikir bahwa dia memiliki niat baik dan berkata dengan tidak senang. Namun, dia mengatakannya dengan suara rendah. Kekuatan yang ditunjukkan Kincuan sebelumnya juga mengejutkannya. Namun, akan merepotkan untuk membawa serta seorang anak jika dia terus berkelahi. Kincuan memutuskan untuk meninggalkan tempat ini dan mencari Black Phoenix itu. Kincuan memandang lelaki tua yang kehilangan tangan dan berjalan mendekat. Orang tua itu gemetar, apa yang sedang kamu lakukan? Dia benar-benar ketakutan. Di mana Black Phoenix? Kincuan bertanya. Pria tua itu terkejut dan memutar matanya. Namun, Kincuan berkata saat ini, saya tahu apakah anda berbohong atau tidak. Saya tidak akan memberi anda kesempatan kedua. Selama anda berbohong, saya akan segera melumpuhkan anda. Saya tidak akan membunuh anda. Saya akan benar-benar melumpuhkan anda, jenis yang tidak akan pernah bisa pulih. Pikirkan baik-baik. Pria tua itu gemetar, dia menatap mata Kincuan yang jernih, tetapi di matanya, mereka sangat menakutkan, dia tidak berani bertaruh, dia menguatkan dirinya dan berkata, dia terjebak dalam formasi Phoenix yang dipenjara. Memenjarakan Phoenix Array. Kincuan tertegun. Tentu saja, Phoenix hitam bukanlah burung Phoenix, tetapi Array Phoenix yang dipenjara tampaknya menjadi sasarannya. Bahkan sekarang, Kincuan tidak tahu siapa Black Phoenix itu. Orang tua itu tidak berbicara. Kincuan menatap lelaki tua itu, di mana Array Phoenix yang dipenjara. Mata lelaki tua itu berbinar, tetapi dia masih mengendalikan ekspresinya. Seratus mil di utara dari sini, ada sebuah kota di dalam kota yang disebut Kota Phoenix. Array Phoenix yang dipenjara ada di Kota Phoenix, kata lelaki tua itu. Kincuan benar-benar percaya diri dengan keterampilan formasinya, jadi dia memutuskan untuk melihatnya. Bahkan jika itu untuk gadis kecil itu, dia harus menemukan Black Phoenix. Tidak masalah apakah Black Phoenix itu baik atau buruk, selama dia memperlakukan gadis kecil itu dengan baik. Ketika Kincuan hendak pergi, Nyonya muda kedua yin menghentikan Kincuan. Kamu tidak bisa pergi. Tatapan lelaki tua itu pada Nyonya muda kedua yin menjadi dingin. Wajah Nyonya muda kedua yin memucat. Dia dikunci oleh aura lelaki tua itu. Bang! Kincuan mengelak dan menendang dantian pria tua itu. Dia berniat untuk menyakiti Kincuan, dan sekarang dia mengancam Nyonya muda kedua yin di depan Kincuan. Kincuan bahkan merasa bahwa jika Kincuan pergi, lelaki tua itu mungkin akan mendekati Nyonya muda kedua yin. Oleh karena itu, Kincuan langsung melumpuhkannya, melumpuhkannya sepenuhnya. Dengan cara ini, semua kebenciannya akan jatuh pada Kincuan, dan dia tidak akan memiliki mood untuk berurusan dengan Nyonya muda kedua yin. Apakah kamu benar-benar ingin aku pergi ke arah Phoenix yang dipenjara? Kincuan memandang lelaki tua itu dan mencibir. Kamu kembali pada kata-katamu. Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Orang tua itu benar-benar berkecil hati. Bagi seorang prajurit, kehilangan kultivasi sama dengan kehilangan nyawa. Apalagi tanpa kultivasi, dia tidak berguna. Selain itu, dia memiliki banyak musuh. Mudah untuk membayangkan hari-hari yang menyedihkan di depan. Kincuan mengabaikannya. Dia memandang Nyonya muda kedua yin dan berkata, jangan ikut campur dalam urusanku. Jangan mengadili kematian. Nyonya muda kedua yin memandang Kincuan dengan rasa terima kasih. Sebelumnya, alasan mengapa Kincuan melumpuhkan lelaki tua ini dan bahkan memiliki reputasi menarik kembali kata-katanya, sebenarnya untuk melindunginya. Dia jelas di hatinya, melihat sosok Kincuan menghilang, dia menghela nafas pelan. Kincuan akan pergi ke kota Phoenix. Pria tua itu memandangi sosok Kincuan dengan tatapan jahat. Namun, dia merasa lebih sedih ketika memikirkannya. Phoenix City adalah kota kuno. Itu adalah kota yang sangat kecil, tetapi asalnya tidak kecil. Legenda mengatakan bahwa Phoenix telah mendarat di sini dan berubah menjadi Phoenix City. Meskipun Phoenix City kecil, itu masih sebuah kota. Bisa dilihat seberapa besar Phoenix legendaris itu. Itu benar-benar mampu menutupi langit. Ini adalah burung dewa, eksistensi yang ada di atas sembilan langit. Tentu saja, ini semua adalah legenda. Tidak ada cara untuk memverifikasi apakah itu benar atau salah. Namun, kota kuno ini adalah kota mati karena merupakan kota yang hanya bisa dimasuki dan tidak bisa keluar. Sebelumnya, Nyonya muda kedua Yin telah menghentikan Kincuan karena alasan ini. Tempat ini sebenarnya mirip dengan pagoda formasi langit yang dimasuki ibu Kincuan. Itu milik keberadaan yang serupa. Mereka yang masuk ke sini adalah orang-orang yang sangat kejam atau mereka yang telah melihat dunia fana. Ini adalah arrai kematian. Begitu masuk, mereka hanya bisa tinggal di Phoenix City selama sisa hidup mereka. Arrai Phoenix yang memenjarakan-memenjarakan seluruh kota Phoenix. Kincuan muncul di depan Phoenix City. Mata dewa kemasannya bisa melihat lingkaran cahaya kuno yang samar menyelimuti kota. Ini adalah kekuatan tak terlihat dari Dao Surgawi. Ini adalah susunan kematian yang besar dan menakutkan. Arrai Phoenix penjara sebenarnya adalah arrai kematian. Mereka yang dipenjara di dalam hanya bisa menunggu kematian. Tidak ada yang mutlak dalam susunan kematian. Bahkan jika itu adalah susunan kematian, itu sama saja. Jika seseorang ditempatkan di jalan buntu, mereka akan terlahir kembali. Oleh karena itu, hidup dan mati selalu merupakan garis tipis antara hidup dan mati. Terkadang, kematian adalah hidup, hidup adalah kematian, dan kematian adalah kebangkitan. Namun, Kincuan masih ragu-ragu. Ada pintu masuk susunan teleportasi di sini, dan di samping susunan teleportasi ada seorang biksu tua. Dia mengenakan jubah biksu biasa, dan dia sedang bermeditasi di sana. Kincuan ragu apakah akan masuk atau tidak. Jika dia masuk, dia mungkin tidak bisa keluar. Bagaimanapun, ini adalah keberadaan yang legendaris. Arrai kematian, arrai kematian yang sebenarnya. Dermawan, mengapa kamu datang ke sini? Biksu tua itu perlahan membuka matanya dan menatap Kincuan. 1050. Kincuan menatap biksu tua itu. Ini adalah orang dengan kebijaksanaan besar dan pasti jenius. Matanya mampu melihat segala sesuatu di dunia dan kembali ke alam. Salam, Tuan. Kincuan menggendong gadis kecil itu dan berjalan mendekat. Benefaktor, kamu belum menjawab pertanyaanku. Biksu tua itu bertanya. Tuan, saya ingin memasuki Phoenix City. Kincuan memikirkannya dan berkata. Dermawan, Phoenix City adalah kota mati. Kamu hanya bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Kamu membawa seorang anak, jadi mengapa kamu ingin melakukan ini? Biksu tua itu bertanya dengan tenang. Ibu anak itu ada di dalam. Aku ingin membawanya keluar, kata Kincuan. Dermawan, ini adalah kota mati. Kamu hanya bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Jika kamu masuk, kamu tidak hanya tidak bisa membawa anak itu keluar, kamu juga akan mati. Kata biksu tua itu. Apakah tidak ada yang pernah keluar dari Phoenix City setelah bertahun-tahun? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ia, 200 tahun yang lalu, Lang King Yun keluar. Sekarang, dia adalah seorang penguasa. Jika kamu dapat menemukannya dan membiarkannya masuk, dia dapat menyelesaikan tugasmu. Kata biksu tua itu. Karena seseorang bisa keluar, maka aku juga bisa. Kata Kincuan. Dermawan, kehebatan Lang King Yun telah melampaui alam surga. Dia hampir tidak bisa keluar. Kamu harus memikirkan ini baik-baik. Jika kamu bersikeras-keras kepala, aku tidak akan menghentikammu lagi. Aku harap dermawan akan mempertimbangkan kembali. Biksu tua itu menutup matanya setelah dia selesai berbicara. Sekarang, mudah bagi Kincuan untuk masuk. Tapi seperti yang dikatakan Biksu tua itu, bagaimana jika dia tidak bisa keluar? Kincuan yakin dia bisa keluar. Bahkan jika dia tidak bisa, itu hanya sementara. Tapi berapa lama itu akan bertahan. Jadi, Kincuan ragu-ragu. Siapakah Lang King Yun? Mungkin dia bisa mengetahui lebih banyak tentang situasi di Phoenix City dari Lang King Yun. 200 tahun yang lalu, siapa yang tahu seberapa kuat Lang King Yun sekarang? Dia adalah seorang tuan. Bisakah dia bertemu dengannya? Tuan, di mana saya bisa menemukan Lang King Yun? Kincuan bertanya. Kota Cloud Surgi, kata Biksu tua itu. Kincuan tidak bertanya lagi. Dia merasa Biksu tua itu tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Lang King Yun sangat terkenal, jadi tidak sulit baginya untuk menemukannya. Namun, karena dia adalah seorang penguasa, tidak mudah baginya untuk bertemu dengannya. Kincuan berangkat ke kota Cloud Surgi. Namun, Kincuan tidak tahu jalannya. Dia hanya tahu bahwa itu ada di utara. Oleh karena itu, Kincuan memutuskan untuk pergi ke utara dan perlahan tiba di kota Cloud Surgi. Lang King Yun adalah seorang penguasa di Churning Cloud City. Ini berarti Churning Cloud City bukanlah kota biasa. Dengan demikian, seharusnya mudah untuk mengetahui lebih banyak tentang dia. Kincuan mengendarai Dragon Fins lima warna. Dia sangat cepat dan tidak perlu khawatir tentang orang-orang dari Istana Yin yang mengejar. Namun, pada akhirnya, mereka tetap bertemu. Bukan karena mereka mengejarnya, tetapi orang-orang dari Istana Yin sedang menunggunya. Satu orang. Itu tampak seperti pria yang sangat muda. Itu bukan pria muda. Meski dia tidak terlihat setengah baya, auranya stabil dan tenang. Dia mengenakan jubah hitam dan berdiri di belakang Fajra Eagle. Pertahanan Fajra Eagle menakutkan, tapi tubuhnya tidak terlalu besar. Lebar sayapnya hanya sekitar 30 meter. Pada kekuatannya saat ini, ia masih merupakan burung bersayap dua, jadi ukurannya hanya bisa dianggap kecil. Misalnya, Phoenix City dikatakan telah diubah dari burung Phoenix. Seberapa besar Phoenix itu? Pertahanan Fajra Eagle menakutkan, tapi kekuatan tempurnya rata-rata. Namun, itu cepat, jadi itu adalah salah satu tunggangan terbaik. Daya tahannya juga mengejutkan. Fajra Eagle adalah tunggangan terbang yang mulia. Memiliki Fajra Eagle adalah simbol status dan kekuatan seseorang. Kincuan mengenali bahwa pria ini berasal dari istana Yin karena pakaiannya. Itu sama dengan lelaki tua sebelumnya. Burung pipit naga lima warna berhenti. Kincuan mengenakan jubah longgar, dan bukaannya terbuka. Saat ini, hanya setengah dari kepala gadis kecil itu yang terlihat, dan wajahnya menghadap ke arahnya. Kincuan mengaktifkan awan pelindungnya, menutupi gadis kecil itu sehingga dia tidak bisa merasakan pertempuran yang akan terjadi. Pelindung Tau sangat berguna dan kuat bagi sebagian orang. Kincuan adalah salah satunya. Fajra Grit Dao Kincuan telah mencapai kesempurnaan. Kekuatan Kincuan sendiri adalah Tyrannosaurus. Dengan tubuh Tyrannosaurus yang luar biasa, awan pelindung Kincuan dapat menahan kerusakan yang mengerikan. Dia juga memiliki formasi lima elemen Buddha suci dan posisi Dewa Sembilan Bunga. Serahkan anak itu, kata pria itu kepada Kincuan. Enyahlah. Kincuan berkata dengan tenang. Pria itu tercengang, tapi dia tidak marah. Dia memandang Kincuan dan berkata, kamu mati. Katakan itu, kamu akan tahu berapa yang harus kamu bayar, kata Kincuan dengan tenang. Tangan pisau Yin. Pria itu mengulurkan tangannya, dan cetakan tangan hitam pekat terbentuk. Sidik jari mundur, dan seperti ular hitam berbisa yang tak tertandingi, ia menyerang ke arah Kincuan. Tangan pedang Yin, tangan Yin ekstrim dari Yin dan Yang. Yin Yang Dao Kincuan berada di alam lingkaran penuh. Dia tiba-tiba merasa bahwa istana Yin tidak menakutkan lagi sebagaimana seharusnya menjadi ekstrim Yin Dao. Ini adalah Dao yang terpisah dari Yin Yang Dao. Ini adalah Dao yang mengandalkan Yin Yang Dao. Meskipun semuanya memiliki Yin dan Yang, yang lain tidak akan menunjukkan terlalu banyak Yin dan Yang. Tapi tangan pedang Yin berbeda. Ini adalah Dao Yin ekstrim dari Yin Yang Dao. Selain itu, bagi Kincuan, kultifasi sama sekali tidak layak disebut. Tangan pisau Yin ditiadakan oleh Kincuan. Tangan pisau Yin yang menakutkan tidak bergerak sama sekali. Itu seperti batu yang tenggelam ke laut, benar-benar sunyi. Pria itu tidak percaya dan menyerang sekali lagi. Invasi jahat Yin. Seekor binatang iblis ilusi bergegas menuju Kincuan. Ini adalah semacam serangan kekuatan mental. Kincuan mencibir dengan dingin dan pedang emas muncul. Pa! Itu dengan mudah menghancurkan invasi jahat Yin. Kincuan mengambil inisiatif untuk menyerang. Tubuhnya berkelebat dan dia menyerang dengan tangannya. Palu tempa Dewa Yin Yang. Peng! Yin Yang sembilan istana melintasi tangga dunia. Dia menggunakan translokasi sembilan istana dan langsung muncul di samping pria itu. Kecepatan ini sangat cepat. Tetapi jika kultifasi seseorang cukup tinggi, mereka akan dapat merasakan fluktuasi energi esensi di udara dan mengetahui di mana Kincuan akan muncul. Yang satu merasakannya dan yang lainnya memiliki kecepatan menyerang, kecepatan reaksi, dan kecepatan tubuh. Tak satu pun dari mereka yang kurang. Pria itu bisa merasakannya pada saat itu tetapi dia tidak punya waktu untuk menghindar. Dia hanya bisa menyerang dengan tergesa-gesa dan secara alami, kekuatan tempurnya akan turun. Palu menyebabkan pria itu tersandung kembali. Dia menggunakan kekuatan untuk mundur. Tapi Kincuan tidak memberinya kesempatan. Seperti bayangan. Palu menyerang sekali lagi. Peng! Kali ini, pria itu benar-benar takut. Kecepatan adalah segalanya. Kecepatan adalah kekuatan dan hanya kecepatan yang tidak bisa dipatahkan. Tentu saja, jika seseorang tidak memiliki kekuatan serangan yang cukup, kecepatan juga tidak akan berhasil. Kecuali jika seseorang memiliki kecepatan absolut dan bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaiannya, bahkan jika kekuatan serangannya tidak cukup, dia masih bisa mengambil inisiatif dan menang. Terima kasih telah menonton!